Ustaz mohon penjelasan hadit yang menceritakan bahwa Al-Quran akan datang menjadi safaat bagi pembacanya di hari akhir sedangkan kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman Allah bagaimana memahami hadit ini yang benar Ustaz diriwetkan oleh umat muslim di sahih muslim diriwetkan oleh umat muslim dari Usama bin Zaid wa Rasulullah s.a.w. bersabda ikraw Al-Quran bainahu ya'ati yawmal qiyamati syafi'an li'ashabihi bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafat untuk orang-orang yang membacanya para pemiliknya iya dan itu dari perkara gaib kita tidak tahu bagaimana hakikatnya tapi Nabi s.a.w. mengabarkan maka kita imani bahwa Al-Quran itu adalah pemberi syafat didinkan oleh Allah untuk memberi syafat kepada pemiliknya orang yang banyak membacanya iya orang yang banyak membacanya dan kita imani apa yang dikabarkan oleh Nabi s.a.w. ada pun terkait dengan bagaimana keifiatnya bagaimana kejadiannya itu hal-hal tidak ada ilmu diberikan kepada kita tentang itu kita tidak perlu memikirkannya semoga Allah beri taufiq terima kasih selamat menikmati selamat menikmati